Pemirsa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa oleh tim KPK di sebuah apartemen di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK pada Kamis malam sekitar pukul 19 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, dengan pengawalan ketat petugas Syahrul Yassin Limpo datang mengenakan topi dan masker. Penjemputan paksa dilakukan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menurut jurubicara KPK Alif Fikri alasan penangkapan Syahrul Yassin Limpo karena ada kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan alat bukti untuk rencana penahanan, Alif Fikri menyatakan terlebih dahulu akan menunggu hasil pemeriksaan dari penyudik. Tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana misalnya kekhawatiran melarikan diri kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti begitu ya yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di gedung merah putih KPK. Terkait dengan apakah akan dilakukan penahanan tentu kita lihat dulu nanti kan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK ya hari ini tim akan melakukan pemeriksaan setelahnya tentu nanti akan berpendapat begitu ya apakah akan dilakukan penahanan atau tidak sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik yang melakukan pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!